Dina Sosial Kota Tasik Malaya menyalurkan ratusan paket sembako bagi masyarakat terdampak pandemi. Meskipun banyak karena adanya refokusi anggaran APBD, harapannya bantuan yang diberikan bisa sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat. Bersumber dari APBD, Dina Sosial Kota Tasik Malaya membagikan 150 paket sembako kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19, terutama yang datanya masuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bantuan diterahkan secara simbolis kepada sejumlah warga di kantor Dina Sosial Rabu Siang. PLT Kepala Dina Sosial Kota Tasik Malaya Abu Mansyur menuturkan, meski bantuan yang diberikan tak banyak lantaran terbatasnya anggaran APBD, harapannya bantuan tersebut bisa sedikit meringankan beban masyarakat. Selain itu, Pemko Tasik juga memberikan bantuan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri, yang sudah berlanjut sembari menunggu data dari setiap kelurahan. Bantuan dari APBD Kota sebanyak 170 paket ditunjukkan untuk PMKS Mulai dari Pemiru, Bantana Rapi Dana, BKAD, terus kemarin juga ada yang korban kekerasan Ini adanya kepedulian dari pemerintah besar atau enggak Cuma mungkin ada pemerintah hadir di tempat-tempat masyarakat Untuk kepada warga yang se-emparisnya Salah satu penyelur bantuan yang tergabung dalam mantan Nara Pidana Tasik Merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan Sebanyak 50 paket yang diterima Manasiks dari Dina Sosial Akan disalurkan bagi warga yang sangat membutuhkan di sekitar Manasiks Ya terutama saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah kota Ya terutama ini Dina Sosial yang sudah memberikan Jalan yang pemerintah kota Manasiks ini memberikan Sebagai penyaluran bantuan ini yang Alhamdulillah Di lingkungan Manasiks ini banyak sekali yang lebih-lebih Memerukan makanya kami lebih-lebih apa lebih peduli Kalau menjumpuh di sekitar Manasiks makanya hari ini Alhamdulillah meskipun tidak seberapa Tapi mudah-mudahan ini sebarang manfaat Untuk kaum jombo yang di sekitar Manasiks PLT Kepala Dina Sosial Kota Tasik Malaya Abu Mansyur menambahkan Jaring pengaman sosial selama penerapan PPKM Kebanyakan bersumber dari APBN Alias diberikan oleh Kemensos Seperti bantuan program keluarga harapan Bantuan pangan non-tunai Bantuan sosial tunai Serta bantuan lainnya Muhammad Asbirader TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!